Hei Fa menatapnya dengan dingin. Dia menatap Zilong dengan aneh. Dia benar-benar tidak menyangka Zilong begitu pintar. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orangnya sendiri. Petik 2. Klan Ziksuanmu benar-benar merosot. Bahkan saintes yang terpilih adalah sampah. Sumber api ilahi sepenuhnya terkubur di tanganmu. Anda sebaiknya memberikannya kepada kami. Mulut Hei Fa melengkung membentuk senyum mengejek. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju Ziyuan. Tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Sedangkan untuk Zilong, Hei Fa sama sekali tidak peduli. Dia adalah seorang bajingan yang bisa mengkhianati klannya sendiri. Dia tidak sabar untuk memilikinya lagi. Bagaimana mungkin dia tega membunuhnya? Zilong menatap Ziyuan sekali lagi, yang muntah darah setelah dipukuli Hei Fa. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan diam-diam meninggalkan tempat ini. Retakan 10. Setelah beberapa tarikan napas, citra kosmik Ziyuan hancur total. Dan suara retakan yang tajam bergema di sekelilingnya. Di antara pecahan-pecahan dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari bentuk kosmik, Ziyuan jatuh dari langit seperti malaikat dengan sayap patah. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wah! Ziyuan menghancurkan lubang besar di tanah. Asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan pandangan di sekitarnya menjadi abu-abu sepenuhnya. Hei Fa melayang di udara. Dia tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia bergegas menuju istana tempat sumber api ilahi disembunyikan. Ziyuan terluka parah dan tidak lagi menjadi ancaman. Dia sedang dikejar waktu, jadi tentu saja dia tidak akan membuang waktu lagi untuk Ziyuan. Tunggu! Tidak akan terlambat untuk membunuh Ziyuan setelah dia mengeluarkan sumber api ilahi. Pada Tidak lama setelah Hei Fa memasuki istana terdalam, dua sosok lagi bergegas masuk dari luar kota bagian dalam. Ini Kedua sosok itu berhati-hati agar tidak mendekati pertempuran antara Ziyue Yong dan Luo Ya. Sebaliknya, mereka berputar-putar dan akhirnya sampai di depan istana terdalam. Kedua sosok itu adalah seorang wanita tua berambut putih dan seorang pria tua. Mereka adalah Lei Jia dan Lei Yu, yang telah menerima permintaan dari Sang Sein. Petik 2 Nona, apakah kamu baik-baik saja? Lei Jia segera menemukan Saintes, Ziyuan, yang terluka parah di dalam lubang tak jauh dari sana. Dia segera berlari dan membantunya berdiri. Batuk! Batuk! Ziyuan batuk terus-menerus, memuntahkan banyak darah. Wajahnya sepucat salju. Petik 2 Lei Jia, dia terlalu kuat. Dia adalah seorang ahli di tahap awal alam cahaya bintang kunoni. Kau harus segera pergi. Saat dia keluar, kau tidak akan bisa pergi. Nona Agung, aku telah membawa arai dewa petir yang tak tertandingi. Namanya Heifa. Sebelumnya, dia terjebak dalam formasi petir ilahi yang tak tertandingi dan hampir mati. Jika bukan karena Luoya yang datang menyelamatkannya, dia pasti sudah menjadi mayat. Kata Lei Jia dengan suara yang dalam. Ungu. Tatapan penuh harap muncul di mata Yuan. Jika matriks ilahi guntur tak tertandingi benar-benar sekuat itu, mungkin Lei Jia dan yang lainnya benar-benar dapat menghentikan Heifa. Petik 2 Namun, orang yang sebenarnya yang memasang arai dewa petir tak tertandingi adalah orang lain. Namanya adalah Mowen. Jika dia yang bertanggung jawab, ilmu hitam pasti akan terperangkap. Jika kita yang bertanggung jawab, kekuatan arai akan sangat berkurang. Mata Jia mereduk. Meskipun dia benar-benar ingin meminta bantuan Zouan, Zilong sudah keterlaluan. Mereka tidak punya muka untuk meminta bantuan Zouan. Petik 2 Kalau begitu, silakan minta rekan Daoismowen untuk membantu memimpin. Klan Ziksuan kita pasti tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil setelah ini. Ziyuan buru-buru berkata. Dia adalah pembudidaya iblis yang dicari oleh Saintes ketiga. Dia juga orang yang mengungkapkan berita penyerangan itu kepada kita. Sayangnya, Saintes ketiga mengusirnya karena marah. Dia dengan marah menceritakan semua yang terjadi di dekat kapal perang ilahi, termasuk bagaimana Zilong membenci dan bahkan memaksa Zouan untuk melakukannya. Ungu. Wajah Yuan menjadi gelap, dan dia hampir mengumpat. Zilong benar-benar menjadi penghalang bagi klan Ziksuan. Dia bahkan ingin membunuh keempat Saintes lainnya, termasuk dirinya, demi alasan egoisnya sendiri. Ziyuan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Ia berkata, Lei Jia, Lei Yu, aku mohon kalian untuk membantu kami kali ini. Setelah ini, aku pasti akan memberikan keadilan kepadamu dan Mo Wen. Zilong tidak akan bisa lolos dari hukuman aturan klan. Aku tidak akan mentolerirnya. Lei Jia dan Lei Yu sangat gembira. Mereka sudah lama tidak senang dengan Zilong dan menunggu Ziyuan mengatakan ini. Dua. Mereka menyiapkan formasi perisai di dekatnya terlebih dahulu, lalu menempatkan Santa Perawan Maria Agung dan tiga Santa Perawan Maria lainnya yang tengah koma di dalamnya. Petik dua. Ayahku dan aku akan menyiapkan arai dewa petir yang tak tertandingi. Begitu Hei Fa keluar, kami akan mengaktifkan arai dewa petir yang tak tertandingi untuk mengalahkannya. Setelah Jia selesai berbicara, dia berjalan keluar istana bersama Lei Yu. Mereka berdua mengeluarkan susunan cakram dan membuat segel yang rumit. Menurut ingatan tentang susunan dewa petir yang tak tertandingi dalam benak mereka, mereka terus-menerus mengatur dan menggabungkan pola susunan padat yang keluar dari susunan cakram. Karena Peerless Thunder God Array sudah terbentuk di dalam susunan cakram, tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk mengaturnya. Dalam seperempat jam, Peerless Thunder God Array telah sepenuhnya disiapkan. Lei. Lei Yu menyingkirkan lengan bajunya, dan arai dewa petir yang tak tertandingi pun berhenti, dan sebuah bendera formasi muncul di tangannya. Setelah melakukan ini, Lei Jia dan Lei Yu diam-diam datang ke formasi perisai terdekat dan diam-diam mengamati pergerakan di kedalaman istana. Setengah. Dua jam kemudian, bayangan hitam keluar dari istana. Hitam. Tubuh Ying memancarkan cahaya merah menyala. Saat dia keluar, gelombang udara yang mengerikan menghantam seperti ledakan dan langsung menyebar ke seluruh kota Suci Ziksuan. Petik 2. Itulah sumber api suci. Di dalam formasi perisai, Sang Maha Suci Ziyuan melihat sekilas sumber api suci berwarna merah menyala di tangan bayangan hitam itu. Panas yang mengerikan dan cahaya merah menyala dipancarkan dari sumber api suci ini. Tangan kanan Heifa memadatkan sebagian besar kekuatan suci bintang Nigu, tetapi telapak tangannya masih akan meleleh karena panas mengerikan dari sumber api suci. Dan ini hanya sebagian kecil energi yang secara tidak sengaja bocor oleh sumber api suci. Petik 2. Layak menjadi sumber dari sumber api suci. Energi yang keluar dapat menyebabkan kerusakan besar padaku. Heifa sama sekali mengabaikan telapak tangan kanannya yang hampir meleleh, dan matanya penuh kegembiraan. Dengan sumber api suci ini, ia akan menjadi sosok abadi dalam sejarah klan Sisik Hitam. Ia akan menjadi eksistensi paling abadi dalam sejarah klan Sisik Hitam. Ia akan menciptakan keajaiban. Tiba-tiba. Tiba-tiba, perasaan krisis yang kuat muncul di benak Heifa. Tiba-tiba, kilat umu tak berujung melonjak di depan matanya, menyapu seperti longsoran salju. Wah! Heifa terkejut, dan dia terlempar oleh gelombang petir ungu yang mengerikan itu. Dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa dia sudah diselimuti oleh petir ungu yang pekat, dan dia terperangkap di dalamnya seperti seorang tahanan yang dipenjara-dipenjara petir ungu. Sialan! Formasi ini lagi! Mata Heifa menunjukkan ekspresi ngeri. Baru saja, dia hampir mati dalam formasi dewa petir yang tak tertandingi ini. Ledakan! 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 Petir ungu itu tampaknya memiliki kesadaran dan melesat ke arah Heifa. Mereka membuat lintasan aneh di udara, menghalangi semua rute pelarian Heifa. Hitam! Heifa melindungi sumber api suci sambil menghindari petir ungu di sekitarnya. Wujud bintang nigu yang dipanggilnya terus membantunya memblokir sebagian petir ungu yang tidak dapat dihindarinya. Tak lama kemudian, ia terkejut saat mengetahui bahwa formasi dewa petir tak tertandingi kali ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Setidaknya petir ungu ini tidak membuatnya kehabisan nafas dan kelelahan. 4372 Tanpa keponakan Mowen yang memimpinnya, arah dewa petir yang tak tertandingi memang jauh lebih lemah. Jangan menahan diri lagi dan panggillah dewa petir. Lei Yu melirik Lei Jia dan mengganti segel di tangannya. Hanya petir ungu dari formasi dewa petir tak tertandingi tiba-tiba berhenti. Kemudian, mereka semua berkumpul di tengah. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi hati yang murni terbuat dari petir ungu. Jantung Jantung terus berdetak, menyerap semakin banyak petir ungu. Jantung mulai membentuk daging, tulang, anggota tubuh, meridian, dan seterusnya, berevolusi menjadi dewa petir yang perkasa. Hitam Fa sangat akrab dengan pemandangan ini. Dia hampir mati dalam wujud dewa petir yang aneh ini. Tetapi, dewa petir saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Meskipun masih sangat kuat, itu tidak cukup untuk membahayakan nyawanya. Benar saja, saat dewa petir terbentuk, kekuatannya hanya setara dengan Fa hitam. Kekuatan itu sama sekali tidak mampu menekannya. Hitam Fa menghela nafas lega. Dia benar-benar takut dewa petir yang terkondensasi akan sama seperti terakhir kali. Jika itu terjadi, dia benar-benar akan mati. Petik 2 Untungnya, susunan ini tidak kuat, jadi saya punya waktu untuk menggunakan jimat ini. Sambil menahan serangan dewa petir, Fa diam-diam mengeluarkan jimat berwarna putih ke abu-abuan. Ini. Jimat itu baru saja diberikan Luoya kepadanya. Jimat itu dapat merohanikan sebagian tubuhnya dan melewati susunan itu. Asli. Awalnya, Fa hitam berencana menggunakan jimat ini untuk melewati barisan pertahanan besar di dalam kota setelah memperoleh sumber api suci. Dia tidak menyangka akan menggunakannya terlebih dahulu. Tetapi, dia tidak terburu-buru. Selama dia bertemu dengan Luoya, dia bisa mengandalkan teknik rahasianya untuk meninggalkan formasi pertahanan besar. Hanya, jimat ini memerlukan waktu tertentu untuk diaktifkan. Jika Dewa Petir masih sekuat sebelumnya, dia tidak akan punya waktu untuk menggunakannya. Namun sekarang, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Hitam. Fa mengeluarkan jimat dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Tangan kirinya mengendalikan konstelasi kuno untuk menahan serangan Dewa Petir. Setelah sepuluh kali tarikan napas, jimat berwarna putih ke abu-abuan itu terbakar menjadi abu. Abu yang pekat menutupi tubuh Black Fa, menyebabkannya berangsur-angsur menjadi transparan. Ketika tubuh Black Fa sepenuhnya menjadi spiritual, ia segera berlari menuju tepi susunan itu. Luoya sudah mendesaknya. Dia tidak bisa membuang waktu lagi di sini. Fa hitam bergegas keluar dari formasi Dewa Petir yang tak tertandingi tanpa halangan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mencari Leijia dan Leiyu yang sedang menyiapkan formasi. Dia langsung menuju Luoya. Pada saat ini, Luoya berada dalam kondisi yang amat menyedihkan ketika darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia menghindari serangan ganas Sikiong saat dia mendesak Black Mage untuk menyerang. Sikiong juga sangat cemas. Dia secara alami merasakan gelombang api yang mengerikan tadi dan tahu bahwa ilmu hitam telah berhasil mendapatkan sumber api ilahi. Ayo pergi. Fa datang ke sisi Sikiong dan berkata dengan suara yang dalam. Lihatlah. Ia tidak berani lalai. Dia meraih lengan Hei Fa, dan mereka berdua langsung berubah menjadi roh. Mereka dengan cepat bergegas keluar dari pusat kota. Menurutmu kau mau kemana? Terkejut dan marah, Jade mengejar Jihao dan mengaktifkan semua kekuatan formasi sihir pertahanan. Batin, Bagaimanapun juga, Grand Array pelindung kota adalah Grand Array dari surga ketiga alam abadi. Kekuatannya sangat mengerikan. Awalnya, dia khawatir bahwa anggota klannya masih berada di dalam kota, jadi dia tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan Grand Array. Sekarang karena pusat kota sudah kosong, dia tidak punya kekhawatiran lagi. Serangan-serangan mengerikan dilepaskan dari setiap sudut kota bagian dalam. Kemudian, serangan-serangan itu turun seperti meteor, memenuhi seluruh ruang. Bangunan-bangunan megah, jalan-jalan, dan jalur-jalur di pusat kota langsung berubah menjadi reruntuhan. Namun, serangan mengerikan dari Grand Array tidak berpengaruh pada Luoya dan Black Magic. Sebaliknya, serangan itu menembus tubuh mereka seolah-olah menghantam udara. Zee Kiong. Jade menggertakan giginya dan buru-buru mengejar mereka. Dia tidak percaya bahwa Luoya bisa mempertahankan bentuk rohnya selamanya. Lihatlah. Setelah meninggalkan Grand Array, ia bersentuhan dengan wujud roh. Ini. Teknik rahasia ini terlalu membebani dirinya. Dia tidak berani terus berlari dalam wujud roh. Mereka bertiga, satu mengejar dan satu melarikan diri, dengan cepat menghilang dari kota Suci Zizuan. Lihatlah. Benar saja, tidak seorang pun menyadari bahwa di luar kota Suci Zizuan, di sudut yang gelap, sebuah kapal dewa berwarna hitam menyatu dengan malam dan diam-diam mengikuti mereka. Pelarian besar ini tidak berlangsung lama. Dua jam kemudian, di langit di atas dataran luas puluhan miliar kilometer di barat laut kota Suci Zizuan. Asli. Luoya dan Blackmagic, yang melarikan diri dengan keadaan menyedihkan, tiba-tiba berhenti. Mereka melayang di udara dan berbalik untuk menatap dingin ke arah Zikiong, yang mengejar mereka. Zikiong juga berhenti, menjaga jarak seribu meter dari keduanya. Petik 2. Serahkan sumber api Suci itu. Itu bukan sesuatu yang bisa kau ambil. Zikiong tidak terburu-buru maju. Dia merasa pasti ada yang salah dengan penghentian mendadak luoya dan Blackmagic. Zikiong, tidakkah kau berpikir bahwa kota Suci Zizuan milikmu telah berada di puncak alam yang lebih tinggi terlalu lama. Selama bertahun-tahun ini, 15 alam tinggi lainnya telah ditekan oleh kota Suci Zizuanmu sampai-sampai tidak bisa bernapas. Setiap anjing punya harinya, sudah saatnya kota Suci Zizuanmu mundur dan biarkan alam lain yang lebih tinggi mengambil alih. Kata luoya acuh tak acuh. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah memberitahu para penguasa lainnya tentang masalah ini. Sebentar lagi, Ziyang dan penguasa lainnya akan turun ke kota Suci Giyok Ungu. Pada saat itu, klan luo shen dan klan sisik hitam kalian akan dihukum berat. Ziyang berkata dengan dingin. Jika hanya dua alam tinggi kita saja yang berpartisipasi, mungkin kita benar-benar akan kena sanksi. Namun bagaimana jika alam-alam tinggi lainnya juga ikut berpartisipasi? Akankah para penguasa alam tertinggi menghukum selusin alam yang lebih tinggi? Seperti kata pepatah, hukum tidak dapat menghukum mayoritas. Tidakkah kau berpikir begitu? Bibir luoya melengkung membentuk senyum bangga. Ziyang. Hati Ziyang bergetar. Ekspresinya berubah drastis. Jangan bilang kau. Sebelum Ziyang selesai berbicara, sebuah kawah yang mengerikan muncul di tanah dataran besar. Gelombang aura cahaya bintang kuno yang menentang muncul di dataran besar bagaikan matahari yang terbit dengan cepat. Dalam sekejap mata, sebelah sosok muncul di langit di atas grid lines. Semuanya adalah ahli penentang cahaya bintang kuno. Petik 2. Lin Yu dari klan Bulu Giok, Landau dari klan Blukian, Huang Jue dari klan Nuwa. Ziyang melihat sosok-sosok ini dan menyadari bahwa mereka semua adalah penguasa berbagai alam yang lebih tinggi. Hatinya hancur. Terpisah. Selain penguasa agung dari klan Siran yang menduduki peringkat terakhir di antara alam-alam tinggi, semua penguasa agung dari 13 alam tinggi lainnya telah datang. Seluruh. Total ada 13 ahli penentang cahaya bintang kuno. Di antara mereka, ada beberapa ahli penentang cahaya bintang kuno tingkat menengah seperti Ziyang. Ziyang tidak dapat bersaing dengan susunan pemain seperti itu. Kalian, benar-benar bergabung. Hanya ada satu sumber api suci. Bahkan jika kamu mendapatkannya, bagaimana kamu akan membaginya? Mengapa kau tidak membantuku menangkap Luoya dan Heifa? Para penguasa alam tertinggi pasti akan memberimu hadiah besar. Tidak ada risiko. Bukankah itu sempurna? Ziyang memaksa dirinya untuk tetap tenang dan mencoba memisahkan ke-13 orang itu. Petik 2. Haha, Ziyang, rencanamu untuk menimbulkan perselisihan tidak ada gunanya. Kami telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Kami telah membuat rencana yang dapat diterima semua orang. Setiap klan kami memiliki hak untuk menggunakan sumber api suci selama 100 tahun. Kami akan melakukannya secara bergiliran. Dengan cara ini, kami dapat mencapai keadilan sejati dan perkembangan yang harmonis. Bahkan jika para penguasa alam tertinggi datang sendiri, saya khawatir mereka tidak akan sepenuhnya berpihak pada klan Ziyuan. Lagi pula, tidak ada perbedaan apakah sumber api suci ada di tangan kita atau di tangan klan Ziyuan. Penguasa agung klan Nuwa, Huang Jue, tertawa dan berbicara lebih dulu. Kata-katanya penuh dengan sarkasme. 4.373 Wajah Zikiong menjadi pucat, dan hatinya hancur. 10 Dia hanya berada di tahap tengah alam penentang cahaya bintang kuno. Bagaimana dia bisa menahan serangan gabungan dari tiga domain tingkat tinggi? Wus! 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 Sementara Zikiong masih linglung, 13 pembangkit tenaga listrik penentang cahaya bintang kuno mengelilinginya dalam sebuah cincin. Kekuatan ilahi mereka yang melonjak menyapu seperti bilah tajam, menyebabkan Zikiong merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Luwo! Ia dan Heifa berdiri di garis depan, menatap Zikiong yang terkejut dan marah dengan mata sinis. Juga! Apa yang terjadi akan terjadi lagi? Tadi, Zikiong mengejar mereka seperti anjing liar, tapi sekarang situasinya terbalik. Petik 2 Kamu telah memperoleh sumber api suci. Itu sudah cukup. Apakah kau akan membunuhku untuk membungkanku? Kata Zikiong dengan suara gemetar. Pada mengetahui bahwa semua domain tingkat tinggi telah bergabung, dia tahu bahwa dia tidak dapat memperoleh kembali sumber api suci. Bahkan jika maha guru wanita Z yang datang bersama para atasan dari domain super, akan sulit bagi mereka. Ada total 15 domain tingkat tinggi di luar 100 domains. Sekarang setelah 13 domain tingkat tinggi bergabung, kekuatan ini menjadi sangat besar. Para atasan dari domain super tidak akan berselisih dengan begitu banyak domain tingkat tinggi hanya untuk melindungi domain sisuan. 2 Setiap tahun, domain super harus mengumpulkan sumber daya yang sangat objektif dari domain tingkat tinggi ini, yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan utama mereka. Sekarang, satu-satunya pikiran Zikiong adalah melarikan diri. Karena semuanya sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, tidak ada gunanya baginya untuk bekerja keras. Sekarang, yang ada di pikirannya hanyalah bertahan hidup. Zikiong, itu tidak akan berhasil. Klan sisuanmu masih terlalu kuat. Dua orang yang kuat dalam menentang cahaya bintang kuno sudah cukup untuk membuat banyak domain tingkat tinggi kita takut. Selama klan sisuanmu hanya memiliki satu orang yang kuat dalam menentang cahaya bintang kuno, itu akan menjadi yang terbaik. Huang Jue dari klan Nua berkata perlahan. Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan kebencian. Zikiong. Hati Zikiong menegang. Melihat niat membunuh yang mengerikan di mata semua orang di sekitarnya, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan membiarkannya pergi. Dia diam-diam mengeluarkan jimat. Saat dia hendak menggunakannya, cahaya kemasan melintas di depan matanya dan mengambil jimat yang diambilnya. Petik 2. Zikiong, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Demi klan sisuan, lebih baik kau berkorban. Jue melambaikan tangan kanannya, dan cahaya kemasan aneh muncul di telapak tangannya. Jimat Zikiong juga muncul di tangan Huang Jue. Huang Jue sangat berhati-hati. Setelah mengepung Zikiong, dia terus mengawasi pergerakannya. Tentu saja, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Menyerang. Mata indah Luoya bersinar dengan cahaya dingin saat dia meraung. Ketiga belas ahli dari Star Devying Ancient Constellation tidak lagi membuang waktu, mereka semua mengeluarkan Star Devying Ancient Constellation masing-masing dan menyerang Zikiong dengan sekuat tenaga. Ah. Ceritan Johan yang melengking bergema di antara langit dan bumi. Ia berusaha bertahan, tetapi luka-lukanya semakin parah. Ia seperti ikan yang sekarat. Dalam kegelapan beberapa ribu kilometer jauhnya dari pertempuran yang mengerikan ini, Zuo Wen berdiri di dekapal Dewa Hitam, diam-diam mengamati pertempuran yang luar biasa ini. Mengatakan. Tidak tepat jika menyebutnya pertempuran besar. Ini hanyalah pembantaian. Petik 2. Zikiong wanita tertinggi ini pasti sudah mati. Aku hanya tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan sumber api suci dari tangan Luoya. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Luoya dan Heifa berhasil meninggalkan kota suci Giyok Ungu, Zuo Wen tahu bahwa mereka berdua telah berhasil. Itulah sebabnya dia mengarahkan kapal Dewa Hitam di belakang mereka. Hanya. Yang tidak ia duga adalah ternyata banyak sekali ahli dari Stardef Ying Ancient Constellation yang turut serta dalam rencana ini. Yaitu. Sekalipun Zuo Wen terampil dan berani, dia masih saja ketakutan. Semula. Rencana awalnya adalah menunggu sampai Zikiong, Luoya, dan Heifa semuanya terluka, lalu dia bisa duduk santai dan menikmati hasilnya. Sekarang dia tahu bahwa rencana ini tidak akan berhasil. Tetapi. Dia tidak mau pergi begitu saja. Dia. Setelah melihat hasilat magis dari sumber api suci, sumber api suci yang bisa melahirkan sumber api suci pastilah merupakan benda yang amat luar biasa. Dan. Dia yakin benda ini akan sangat bermanfaat bagi Xiao Hei. Bersifat ketuhanan. Jika sumber api suci dapat disempurnakan oleh Xiao Hei, mungkin Xiao Hei dapat berevolusi lagi, yang akan sangat membantu kekuatannya. Petik 2. Tunggu dengan sabar. Mata Zuo Wen berkedip, tetapi pada akhirnya, dia masih menunggu dengan sabar dalam diam. Jauh sekali. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Zikiong sendirian. Bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, mustahil baginya untuk menandingi begitu banyak ahli dari Stardef Ying Ancient Constellation. Pada akhirnya, dibawah kekuatan gabungan dari 13 konstelasi kuno penentang bintang, tubuh dan jiwa Zikiong hancur. Pada akhirnya, ia hanya mengeluarkan teriakan putus asa dan kengganan. Pada. Setelah membunuh Zikiong, Luoya, Huang Jue, dan yang lainnya menghela napas lega. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada Hei Fa. Merasakan begitu banyak tatapan, Hei Fa menjadi sangat gugup. Dia tertawa datar dan berkata, Semuanya, jangan menatapku seperti itu. Sumber api suci ada padaku. Aku tidak akan kehilangannya. Dengan itu, Hei Fa mengeluarkan sumber api suci. Cahaya merah menyala yang spiritual berkobar, memancarkan suhu yang sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, sekelilingnya dipenuhi suhu tinggi, seolah telah berubah menjadi tungku raksasa yang tak tertahankan. Mata semua orang terfokus pada telapak tangan Hei Fa. Hanya api sebesar telapak tangan perlahan muncul di telapak tangannya. Api. Nyala api itu melonjak perlahan bagai aliran api, berkedip-kedip dengan fluktuasi yang luar biasa. Itu memang sumber api suci, kata Luoya. Luoya, Huang Jue, dan yang lainnya mengangguk. Meskipun mereka belum pernah melihat sumber api suci yang asli, spiritualitas yang kuat dan aura yang kuat yang dipancarkan oleh api ini membuat tidak seorang pun meragukan bahwa itu palsu. Petik 2. Karena kita sudah memastikan bahwa ini adalah sumber api suci yang asli, selanjutnya, kita harus membahas distribusi sumber api suci ini, bukan? Landau dari klan Blukian berkata sambil tersenyum. Setiap orang. Semua orang terdiam. Huang Jue adalah orang pertama yang berbicara, menurut diskusi kita sebelumnya, kali ini sumber api suci berhasil dicuri terutama karena Luoya dan Hei Fa. Mereka berdua memiliki hak pertama untuk menggunakannya. 200 tahun pertama penggunaan akan dibagi di antara mereka berdua. Sedangkan untuk 11 klan yang tersisa, kita akan mengadakan kompetisi bersama antar generasi muda. Urutan penggunaan yang sesuai akan dibagi sesuai dengan peringkat hasil pertempuran. Landau, Lin Yu, dan yang lainnya menganggup diam-diam. Ini adalah rencana yang telah mereka sepakati, dan mereka telah membuat sumpah surgawi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak takut bahwa Huang Jue dan yang lainnya akan melakukan apapun terhadapnya. Hei Fa menghela nafas lega. Kekuatannya hanya bisa dianggap sebagai yang terendah di antara 13 orang, jadi dia tidak punya hak untuk berbicara. Dia diberi kesempatan ini terutama karena dia telah menempatkan informan terbanyak di kota suci sisuan dan memiliki koneksi terbanyak. Selain itu, kemampuannya lebih istimewa, jadi dia memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Jika tidak, hal baik seperti itu tidak akan terjadi padanya. 4.374 Hei Fa, kontribusimu sangat besar. Jika kau ingin menjadi orang pertama yang menggunakan sumber api suci, aku akan memberikan kesempatan ini kepadamu. Luoya datang di depan Hei Fa dan tersenyum tipis. Hai Hei Fa melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, Anda terlalu baik, rekan Daois Luoya. Kali ini kau lah yang paling banyak berkontribusi. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah tumbang di kota suci sisuan. Tentu saja, sumber api suci akan digunakan olehmu terlebih dahulu. Hei Fa mengira Luoya akan setuju, tetapi dia tidak menyangka Luoya akan tetap berwajah datar dan menggelengkan kepalanya. Hei Fa, aku, Luoya, bukanlah orang yang tamak. Tidak bisakah aku melihat siapa yang paling banyak berkontribusi kali ini? Saya hanya berkontribusi sedikit, tetapi Anda tidak hanya berkontribusi, tetapi Anda juga menyumbangkan banyak orang dan materi. Anda telah menghabiskan banyak tenaga. Kamu dapat menggunakan sumber api suci terlebih dahulu. Hei Fa tertegun. Dia menatap Luoya dalam-dalam dan melihat bahwa dia tampak tidak sopan. Akhirnya, dia mengangguk. Simpanlah sumber api suci. Ini adalah masalah yang sangat penting. Jangan sampai hilang, Luoya mengingatkan. Hei Fa dengan hati-hati memasukkan sumber api suci ke dalam alat ilahi ruang penyimpanan dan berkata dengan serius, Rekan Taois Luoya, jangan khawatir. Benda ini lebih berharga daripada hidupku. Aku tidak akan pernah kehilangannya. Semuanya, aku telah memutuskan untuk membiarkan klan sisik hitam menggunakan sumber api suci selama seratus tahun. Sekarang, biarkan Rekan Taois Hei Fa pergi terlebih dahulu. Kita akan pergi dalam satu jam. Luoya tiba-tiba berkata dengan keras. Hei Fa. Para ahli lainnya yang masih berdiskusi pun terdiam. Mereka melirik Luoya lalu menatap Hei Fa. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak menganggapnya serius. Meskipun beberapa orang tidak puas dengan permintaan Luoya untuk menunggu selama satu jam, mereka dapat memahami bahwa Luoya mencegah mereka mengikuti Hei Fa dengan motif tersembunyi dan mengambil sumber api suci untuk diri mereka sendiri. Semuanya, kita akan bertemu lagi. Kata Hei Fa. Hei Fa pertama-tama membungkuk pada Luoya, lalu menangkupkan tangannya pada semua orang. Tanpa menoleh ke belakang, dia terbang menuju Cakrawala Barat dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Luoya, Huang Jue, dan yang lainnya menunggu selama satu jam sebelum pergi satu demi satu. Akan tetapi, yang tidak mereka sadari ialah pada saat Hei Fa pergi, ada bayangan samar yang diam-diam mengikuti Hei Fa. Di bawah bayangan, Zuawan berdiri di dek, matanya bersinar karena kegembiraan. Atas. Pada saat ini, dia masih berpikir tentang cara mendapatkan sumber api ilahi. Tetapi pada saat ini, Hei Fa, Luoya, dan yang lainnya memberinya kejutan besar. Zuo. Wen mengikuti Hei Fa dari dekat. Hei Fa sangat berhati-hati. Setelah meninggalkan jarak tertentu, dia akan bersembunyi dan mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia akan bergerak maju dengan hati-hati lagi. Ketika. Selain itu, Hei Fa tidak mengikuti rute tetap kembali ke Black Skala Domain. Sebaliknya, ia sengaja mengambil banyak jalan memutar. Dia. Dia takut kalau-kalau para ketua klan lain dengan motif tersembunyi akan menyergap di sepanjang rute tetap kembali ke Domain Skala Hitam terlebih dahulu. Namun, ia tidak menyangka kalau kenyataannya, ia sudah menjadi sasaran sejak lama. Zuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji dalam hati kemampuan ajaib Sang Dewa Hitam saat dia memperhatikan penyihir hitam, yang terus-menerus menghindar dan mengelak dari serangannya. Setelah kapal Dewa Hitam sepenuhnya menyatu dalam kegelapan, bahkan ahli era penentang cahaya bintang seperti Hei Fa tidak dapat merasakannya. Hanya. Keterbatasan pertama adalah bahwa kemampuan penyembunyian kapal Dewa Hitam hanya dapat bekerja di kegelapan malam. Keterbatasan tersebut sebenarnya cukup besar. Pada saat ini. Saat Fajar hendak menyingsing, Hei Fa telah tiba di atas hutan lebat di tepi Domain Giyok Ungu. Hei Fa berencana untuk menuju ke Domain Tingkat Menengah terdekat setelah meninggalkan Domain Giyok Ungu. Dengan bantuan susunan teleportasi, dia akan terus berpindah-pindah di antara berbagai Domain Tingkat Menengah. Akhirnya, dia akan diteleportasi ke beberapa Domain Tingkat Menengah yang berada di bawah Domain Skala Hitam. Kemudian, dia akan langsung terbang kembali ke Black Skala Domain. Dengan begitu, dia akan sepenuhnya aman. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara datang dari belakang Hei Fa tanpa ditutup-tutupi. Otot Hei Fa menegang. Dia tiba-tiba melompat dan berbalik untuk melihat kapal Dewa Hitam yang menerobos udara. Petik 2. Kapal Dewa Hitam. Apakah itu Fei Pengze? Hei Fa menyipitkan matanya. Tak lama kemudian, dia melihat sosok di dek kapal Dewa Hitam. Dia tak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Itu kamu. Kamu sebenarnya tidak mati. Hei Fa segera mengenali Zua Wen. Dia merasa itu tidak masuk akal. Ini. Bukankah orang ini dibekukan menjadi patung es oleh kekuatan loya? Di bawah pengaruh kekuatan seperti itu, apalagi seorang kultifator kesengsaraan kosmos, bahkan seorang ahli fase Dharma kosmik puncak pun akan mati. Bagaimana orang ini bisa selamat? Kapal Dewa Hitam itu sangat cepat. Seperti sambaran petir hitam. Dalam sekejap mata, kapal itu melintas di depan mata Hei Fa dan tiba di sebelah kirinya. Hei Fa juga terkejut saat mendapati Zua Wen, yang berada di geladak, dengan lembut menggenggam udara dengan tangan kanannya. Sebuah bendera formasi aneh muncul di telapak tangannya. Hanya. Melihat dia melemparkan bendera susunan di tangannya ke arah Hei Fa, gelombang pola susunan yang melimpah menyapu seperti ikan yang berenang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, mereka menyelimuti Hei Fa, yang belum bereaksi. Ledakan. Ledakan, semula. Di langit di atas hutan yang awalnya tenang, terdengar suara guntur yang terus-menerus dan menakutkan. Kilatan petir ungu turun bagai hujan badai dan semuanya mendarat di tubuh Hei Fa. Hai. Hei Fa memanggil tubuh surgawi kuno terbaliknya untuk bertahan melawan petir ungu aneh yang turun di sekelilingnya. Wajahnya begitu muram hingga tampak seperti bisa meneteskan air. Sekarang, dia hanya ingin mengutuk dalam hatinya. Mengapa formasi dewa petir tak tertandingi ini muncul lagi? Apakah tidak ada trik baru lainnya? Apakah aku akan bertarung dengan formasi dewa petir yang tak tertandingi hari ini? Berdebar. Berdebar. Hei Fa dengan cepat menyadari dengan terkejut bahwa formasi dewa petir tak tertandingi ini jauh lebih kuat daripada milik Lei Jia dan Lei Yu. Formasi ini benar-benar sebanding dengan formasi dewa petir tak tertandingi yang hampir membunuhnya pertama kali ketika tubuh surgawi kuno terbaliknya nyaris tak mampu menahan petir ungu. Bahkan, ia sama sekali tak diuntungkan. Dentang. Setelah petir ungu tak berujung mulai mengembun ke dalam jantung aneh itu, Hei Fa benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa ketika dewa petir yang sesungguhnya muncul, dia tidak akan sebanding dengannya lagi. Kali ini, dia tidak seberuntung sebelumnya. Loya datang untuk menyelamatkannya, dan dia sudah menggunakan jimat yang diberikan Loya terakhir kali. Zua Wen berdiri di geladak kapal dewa hitam dan diam-diam menyaksikan dewa petir terus mengembun. Dia menyaksikan Hei Fa ditekan oleh dewa petir hingga tubuhnya penuh luka. Pada akhirnya, dia menyaksikan Hei Fa mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Di bawah tinju dewa petir, daging dan darahnya beterbangan dan jiwanya hancur. Pada. Setelah memastikan kematian Hei Fa, Zua Wen tidak segera menyingkirkan formasi dewa petir tak tertandingi. Sebagai gantinya, ia mengambil bendera formasi dan memasuki formasi untuk memeriksa sendiri situasi Hei Fa. Dia sangat jelas bahwa metode para kultifator tubuh surgawi kuno terbalik ini jauh lebih aneh daripada para kultifator manifestasi dharma kosmik. Dia tidak dapat menjamin bahwa Hei Fa tidak memiliki trik lain. Selalu lebih baik untuk berhati-hati. Hei Fa. Tubuh dharmanya telah hancur, hanya menyisakan artefak penyimpanan seperti kalung. Zua Wen mengambil kalung yang terlempar ke tanah. Kalung ini dipenuhi cahaya perak yang berkilauan, seolah-olah memiliki roh. Kalung itu menelan dan memancarkan roh yang luar biasa. Barang. Ada hambatan yang cukup kuat di permukaan rantai itu. Ketika kesadaran Zua Wen menyelidiki kalung itu, ia langsung menemukan halangan. Petik 2. Hem, Hei Fa belum mati. Saat kesadarannya menemui halangan, Zua Wen segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pembatasan pada artefak penyimpanan terhubung dengan jiwa pemiliknya. Jika pemiliknya meninggal, pembatasan pada artefak penyimpanan secara alami akan runtuh. Namun, Zua Wen menemukan halangan pada kalung itu. Jelas, jiwa Hei Fa belum sepenuhnya hilang. Pada saat Zua Wen merasa ada yang tidak beres, kalung di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini melesat keluar seperti anak panah dari busur dan dengan ganas menembus ke dalam dahi Zua Wen. 4.375 Ketika cahaya kemasan itu benar-benar memasuki ruang di antara kedua alis Zua Wen, Zua Wen merasakan sakit yang hebat menjalar di benaknya. Rasanya seperti ada penusuk yang menusuk pelipisnya dengan kejam. Sakitnya luar biasa. Milik. Wen memegangi pelipisnya, tetapi tatapan matanya sangat dingin. Dia segera menyadari maksud Hei Fa. Namun, dia tidak panik. Batu primordial-primordial ada di kedalaman jiwanya, dan teknik primordial-primordial yang dia kembangkan bahkan lebih luar biasa. Yaitu, sekalipun kultifasi Hei Fa lebih tinggi darinya dan jiwanya lebih kuat darinya, keinginan untuk memilikinya mungkin sama saja dengan mengundang kematian. Benar saja, tidak lama kemudian, Zua Wen mendengar teriakan sedih Hei Fa di lubuk hatinya. Apa benda ini? Bagaimana bisa ia memiliki kekuatan yang begitu misterius dan tak terduga? Tidak, tidak, selamatkan aku. Suara Hei Fa serak. Suara Hei Fa menjadi semakin tergesa-gesa dan ketakutan. Akhirnya, suara itu perlahan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama. Pada saat yang sama, rasa sakit yang amat sangat di lubuk jiwa Zua Wen pun berkurang, dan seluruh tubuhnya berangsur-angsur rileks. Dia tahu bahwa sisa jiwa Hei Fa sudah tamat sepenuhnya. Pada saat yang sama. Setelah Hei Fa benar-benar jatuh, hambatan pada permukaan kalung di tangan Zua Wen akhirnya menghilang. Zuo. Indra ketuhanan Wen menyapu ke dalam dan menemukan banyak sumber daya yang berharga. Yang terpenting, ia melihat targetnya di bagian terdalam kalung itu, sumber api suci. Pada saat yang sama. Setelah itu, Zua Wen mengarahkan Dewa Hitam dan diam-diam meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sama. Akibat dari pertarungannya dengan Hei Fa tidaklah kecil. Pasti telah menarik perhatian banyak ahli di dekatnya. Tentu saja, tidak baik untuk tinggal di sini terlalu lama. Untuk berjaga-jaga, Zua Wen tidak berjalan dengan angkuh kembali ke kota suci Zisuan. Sebaliknya, ia bersembunyi di kedalaman pegunungan terpencil dan menunggu tirai malam turun. Pada saat yang sama. Dalam kegelapan, Dewa Hitam adalah yang paling berguna. Selain itu, keberadaannya juga paling kecil kemungkinannya untuk diketahui. Pada saat yang sama. Sambil menunggu tirai malam turun, Zua Wen memasuki dunia luar. Ia menyerahkan sumber api suci kepada Xiao Hei dan mulai mengatur berbagai sumber daya dan harta karun di artefak penyimpanan Hei Fa. Petik 2. Sumber api suci ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para pembudidaya senjata. Benda ini sangat ajaib. Benda ini dapat membuat semua senjata mengalami evolusi yang tak terbayangkan dalam waktu singkat. Dengan sumber api suci ini, aku dapat menerobos kelapisan surgawi ketiga alam abadi dalam waktu singkat. Di dalam dunia, Xiao Hei menatap dengan rakus ke arah sumber api ilahi yang melayang di depannya, dan suaranya menjadi sangat bersemangat. Selama kurun waktu ini, Xiao Hei seringkali mengungkit masalah benih api suci di hadapan Zua Wen. Karena Zua Wen menolak untuk menyerahkan benih api suci di kapal dewa hitam kepadanya, Xiao Hei dipenuhi dengan kebencian dan sering mengomel kepada Zua Wen. Zua Wen hampir kesal setengah mati mendengar omelan orang ini. Sumber api suci adalah sumber benih api suci. Dengan ini, kamu seharusnya merasa puas. Zua Wen mengangkat bahu dan berkata kepada Xiao Hei, yang matanya bersinar. Saya puas. Tentu saja dia puas. Zua Wen, kamu benar-benar saudara yang baik. Aku tidak memperlakukanmu sebagai saudara dengan sia-sia. Xiao Hei memeluk sumber api suci, tidak takut dengan suhu yang mengerikan di permukaan sumber api suci. Dia sangat mencintainya sehingga dia tidak sanggup berpisah dengannya. Zua Wen mengusap dahinya. Dia masih ingat bahwa Xiao Hei telah mengomel di depannya selama beberapa hari terakhir bahwa dia tidak memperlakukannya sebagai saudara, bahwa dia telah berubah, dan sebagainya. Sekarang, nada bicaranya berubah cukup cepat. Tria ini bahkan lebih pelin-pelan daripada wanita. Petik 2. Xiao Hei, kau bilang bahwa sumber api suci ini dapat mendorong evolusi senjata. Bisakah itu juga membuat kapal dewa hitam berevolusi sekali lagi? Tanya Zua Wen dengan suara berat. Kecil. Black kembali tenang. Ia meletakkan sepasang cakar kecilnya di belakang punggungnya, menggoyangkan kakinya, dan bergumam, secara teori, itu bisa. Namun, aku masih belum menemukan fungsi dari Secret Fire Sauce. Setelah aku menemukannya, aku akan merombak kapal Black Yard. Masih ada beberapa kekurangan dalam serangan kapal dewa hitam. Jika saatnya tiba, aku akan merencanakannya lagi. Setelah Xiao Hei memperoleh sumber api suci, dia pergi seperti pencuri dan pergi mempelajari penggunaan sumber api suci sendirian. Sebaliknya, Zua Wen mengamati dunia luar. Ia menemukan bahwa dunia luar menjadi semakin nyata. Hukum-hukum di sini juga menjadi semakin lengkap. Semua jenis makhluk juga bermunculan seperti rebung setelah hujan, muncul satu demi satu. Petik 2. Dunia luar menjadi semakin kuat. Hukum-hukum di sini saling terkait, membentuk penghalang dunia. Saya khawatir penghalang ini sudah lebih kuat daripada banyak alam bawah di luar seratus domain. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk tidak melengkung ke atas. Dia telah merawat dunia luar sejak awal hingga sekarang. Dunia luar seperti anaknya sendiri. Dia telah menyaksikan dunia luar tumbuh lebih kuat dengan matanya sendiri. Dia tidak bisa menahan rasa bangga. Memikirkan anaknya, Zua Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan putranya, Mu Cheng Sue, yang masih berkeliaran di langit berbintang, menunggunya. Zua Wen, yang mengingat masa lalu, tidak dapat menahan air matanya. Kerinduan di hatinya membuatnya menangis tak terkendali. Aku penasaran bagaimana keadaan Chen Sue, Jun An, orang tuaku, dan teman-temanku. Meskipun Zua Wen benar-benar ingin kembali ke langit berbintang untuk menemui orang-orang yang dirindukannya, ia tahu bahwa saat itu belum tepat. Dia. Bukankah alasan dia menginjakan kaki di jalan Hong Meng dan memasuki 100 domain di luar domain adalah untuk menjadi lebih kuat dan kemudian memecahkan masalah klan Nuwa. Meskipun Batas waktu 10.000 tahun masih jauh dari selesai, penguasa agung Huang Jue dari klan Nuwa masih belum dapat menemukan lokasi pasti langit berbintang. Namun, masalah ini adalah ambang batas yang tidak dapat dilewati Zua Wen. Jika dia tidak sepenuhnya menyelesaikan penguasa agung klan Nuwa, Zua Wen tentu saja tidak akan kembali ke langit berbintang. Ketika. Selain itu, ia harus menemukan Moyan Wushang. Tidak peduli apapun, dia harus menjelaskan semuanya kepada Moyan Wushang. Bagaimanapun, dia adalah sahabat Zua Wen dan Mu Chengzui. Guru, mengapa Anda tiba-tiba menangis? Apakah ada pasir di matamu? Tanya Zheng Zheng. Saat Zua Wen tengah asyik berpikir, sebuah suara yang datang tiba-tiba menginterupsi alur pikirannya. Zua Wen tersadar dan menatap si Potian yang sedang menatapnya dengan kepala miring. Dia mengusap matanya dan berkata dengan canggung, seharusnya begitu. Hah, kau sudah menembus surga. Wen menyeka sudut matanya dan tiba-tiba berseru. Ia mendapati aura si Potian jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa disadari, ia telah melewati tahap konfirmasi Dao dan dengan lancar memasuki alam pemecah langit. Ketika. Itu bukanlah perubahan pertama yang menghancurkan langit, perubahan embryo ilahi, melainkan perubahan kedua yang menghancurkan langit, perubahan roh. Si Potian mengusap kepalanya dan berkata dengan malu, Hehe, aku tidak tahu kenapa. Aku biasanya tidak berkultivasi, tetapi dia berhasil menembus level itu begitu saja. Terutama ketika hukum dunia agung menjadi semakin berlimpah dan kuat, kecepatan kultivasiku juga menjadi semakin cepat. Kemudian, aku menerobos surga dalam keadaan linglung. Wen terdiam. Ia mendesah dalam hatinya bahwa si Potian benar-benar beruntung. Anak ini sungguh berbakat. Ia telah membuktikan Dao-nya sejak lahir dan dapat dengan cepat menerobos dengan makan, tidur, dan bermain. Ini adalah. Bukankah ini metode kultivasi yang didambakan banyak kultivator bahkan dalam mimpinya? Tidak. Zua Wen juga tahu bahwa ini berhubungan langsung dengan evolusi berkelanjutan dari dunia besar. Bagaimanapun, si Potian adalah makhluk cerdas pertama yang lahir di dunia besar. Dia memiliki hubungan dekat dengan dunia besar. 4.376 Selanjutnya, Zua Wen bertemu dengan San Ling Yun, Duan Zipeng, Ji Yuan dan yang lainnya di dunia luar. Setelah beberapa saat, ia mengetahui bahwa Ziyu, yang menjadi sandera, dalam kondisi baik, dan ia merasa lega. ZI Anda masih sangat berguna baginya, jadi wajar saja jika dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. DANG Setelah malam tiba, Zua Wen diam-diam mengeluarkan Dewa Hitam, menyatu dengan kegelapan pekat, dan diam-diam menuju kota Suci Zisuan. Tempat ini tidak terlalu jauh dari kota Suci Zisuan. Sebelum fajar, Zua Wen berhasil tiba di kota Suci Zisuan. Jarak Sangat dekat dengan kapal Dewa, Zua Wen berencana untuk tinggal di kota Suci Zisuan selama beberapa hari ke depan, menunggu kapal Dewa berlayar. Atas undangan Ji Yuan, Zua Wen pergi ke klan Arrai Guntur. Pada Setelah kembali ke klan Tander Arrai, mereka mengetahui bahwa Lei Jia, Lei Yu, dan Chen Yin tidak ada di sana. Dikatakan bahwa mereka semua dipanggil ke pusat kota. Petik 2 Hah, yang mulia wanita Ziyang sudah kembali. Setelah mendengar berita itu dari para pelayan klan Arrai Petir, Ji Yuan cukup terkejut. Ziyang Female Venerable lebih misterius daripada Ziyang Female Venerable. Dia juga merupakan Female Venerable terkuat dari klan Zisuan. Dikatakan bahwa dia sudah berada di tahap akhir dari tahap Anti-Ancient Starlight. Kekuatan ini juga berada di puncak dari 15 alam yang lebih tinggi. Pada Sejak zaman dahulu kala, tidak ada lagi eksistensi di alam yang lebih tinggi dari tahap cahaya bintang anti-kuno. Ini Bukan berarti alam yang lebih tinggi tidak bisa menghasilkan kultifator tahap cahaya bintang anti-kuno, tetapi kultifator pada tingkat ini akan direkrut oleh kekuatan besar di alam super. 2. Batasan alam yang lebih tinggi terlalu besar Jika para kultifator tahap cahaya bintang anti-kuno ingin terus naik, mereka hanya dapat pergi ke alam super. Dan para ahli yang pergi ke alam super jarang kembali ke alam yang lebih tinggi. Banyak dari mereka bahkan meninggalkan klan asal mereka dan sepenuhnya bergabung dengan kekuatan alam super dan menjadi bawahan kekuatan tersebut. Pada dalam kesan Jiu Yuan, Yang Mulia Wanita Zi yang jarang tinggal di kota Suci Zisuan. Sebagian besar waktunya, dia berada di alam super. 2. Tampaknya Yang Mulia Wanita Zi Kiong telah mengirim pesan kepada Yang Mulia Wanita Zi yang sebelumnya. Sayangnya, dia masih terlambat. Jiu Yuan berbisik. Zuo Wen mengerutkan kening dan berkata, Kota Suci Zisuan hanya memiliki satu kapal perang dewa, kan? Dan kapal perang dewa adalah satu-satunya alat untuk bepergian ke alam tertinggi. Lalu bagaimana putri tertinggi Zi yang kembali ke kota Suci Zisuan dari alam tertinggi? Guru, Anda tidak tahu. Kota Suci Gio Ungu merupakan satu-satunya kapal perang ilahi di alam tinggi, namun ada banyak di alam super. Banyak kekuatan besar di alam super memiliki kapal perang suci mereka sendiri. Hanya saja kapal perang dewa ini adalah milik pribadi, jadi mereka hanya akan diparkir di alam super. Ketika para ahli alam super ingin turun ke alam bawah, mereka akan menggunakan kapal perang dewa milik pribadi mereka untuk turun. Mahaguru Wanita Zi yang seharusnya datang ke sini dengan kapal suci pribadi milik suatu kekuatan tertentu. Jiu Yuan menjelaskan kepada Zuo Wen sambil tersenyum kecut. Zuo Wen menganggup mengerti. Jadi begitulah adanya, tampaknya proses pembuatan kapal perang dewa dikendalikan oleh kekuatan utama dari alam tertinggi. Kalau tidak, mustahil bagi alam tingkat tinggi untuk hanya memiliki satu kapal perang dewa. Selain itu, kapal itu diberikan kepada klan Zizuan oleh tokoh utama dari alam tertinggi. Ini bisa juga dianggap sebagai bentuk terselubung untuk mengendalikan para kultifator dari alam yang lebih tinggi dan di bawahnya agar menerobos ke alam yang lebih tinggi. Hah! Nenek tiba-tiba mengirimiku pesan dan meminta kami untuk pergi ke ola tertinggi wanita di pusat kota. Jiu Yuan yang hendak membawa Zuo Wen ke ruang perawatan di lantai klan Arai Petir, tiba-tiba berhenti, melepaskan geokomunikasi dari pinggangnya, dan memeriksa terowongan aneh itu. Saya khawatir ini adalah ide dari gadis suci agung atau wanita tertinggi siang. Ayo kita pergi, kalau tidak, kita akan mudah dicurigai. Kata Zuo Wen dengan tenang. Ketika keduanya meninggalkan klan Arai Petir dan menuju ke pusat kota, di aula tertinggi wanita, gadis suci agung memimpin ketiga gadis suci untuk berdiri diam. Di seberang Sein Maiden agung ada Lei Jia, Lei Yu, dan Chen Yin. Ketiganya juga gugup dan sangat hormat. Di tengah-tengah kedua tim, anggota tubuh gadis suci ketiga Zilong diikat, dan dia berlutut di tengah, wajahnya penuh kengerian. Di depan aula, ada panggung yang agak tinggi dengan api kemasan di kedua sisinya. Di tengah panggung, ada dua sosok yang merendahkan diri. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berdiri di posisi paling depan. Ia tampak muda, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan ada raut wajah yang anggun dan bangga di antara kedua alisnya. Tubuhnya samar-samar memancarkan aura yang menakutkan. Wanita itu berdiri agak di belakang. Dia sangat muda, dan seluruh tubuhnya memancarkan kecantikan yang matang, terutama wajahnya, penuh dan halus, memancarkan cita rasa yang matang seperti buah persik. Tatapan matanya bahkan lebih memikat, membuat orang sulit mengalihkan pandangan. Wanita muda ini adalah wanita tertinggi yang paling berkuasa di klan Zizuan, wanita tertinggi Ziyang. Iya, dialah wanita mulia Ziyang, namun dia menatap lelaki di depannya dengan penuh kekaguman, dan ada fanatisme serta rasa hormat yang tak kentara di matanya. Ziyang. Aku tidak peduli dengan urusan pribadi klanmu, tetapi kamu harus mengembalikan sumber api suci itu kepadaku, jika tidak, kamu akan kehilangan nilai apapun. Pemuda itu melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan energi warna-warni mengembun menjadi sebuah kursi berlengan di belakangnya. Ia duduk dengan santai dan berkata dengan malas. Ziyang. Tubuh Ziyang sedikit gemetar. Dia bisa dengan jelas mendengar hawa dingin di kedalaman suara malas pemuda itu. Ini. Tuan ini sangat kuat dan merupakan eksistensi yang tidak dapat diprovokasi. Jika aku tidak menanganinya dengan baik, klan Ziyuan dan aku akan benar-benar dalam bahaya. Kuat. Setelah tenang, Ziyang diam-diam menarik napas, dan matanya yang indah menatap dingin ke arah saintes ketiga Zilong. Ziyang. Dia telah mempelajari seluk beluk situasi di kota Sein Jade dari saintes pertama Ziyuan, dan juga telah menerima konfirmasi dari tiga saintes lainnya. Karena. Serangkaian keputusan salah Zilong akhirnya menyebabkan klan Ziyuan jatuh ke posisi pasif sejak awal. Bahkan pada akhirnya, Zilong tidak bertobat dan mencoba menebus kesalahannya. Sebaliknya, dia membantu Heifa membunuh saintes pertama dan yang lainnya untuk membungkam mereka. Perilakunya tidak bisa lagi digambarkan sebagai buruk. Bahkan lebih banyak lagi. Yang membuat Ziyang marah adalah ketika dia mendapati giyok kehidupan Ziyang hancur tadi malam, yang berarti Ziyang telah jatuh. Ziyang tidak mempublikasikan masalah ini, dan dia juga tidak berani mempublikasikannya. Jika hal ini dipublikasikan, bukan saja tuan ini akan kecewa terhadap klan Ziyuan, tetapi seluruh klan Ziyuan juga akan panik dan jatuh ke dalam kekacauan total. Dan semua ini disebabkan oleh kebodohan Zilong. Petik 2. Ziyang menahan amarahnya, tidak membiarkan dirinya kehilangan ketenangannya, dan menatap dingin ke arah Zilong yang sedang berlutut di tanah. Tubuh Zilong yang halus bergetar tak terkendali, dan wajahnya penuh kengerian. Dia berteriak dengan suara serak, Tuan Ziyang, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Ini semua salah si kultifator iblis, itu dia. Dia sudah menyesatkanku selama ini. Dia bahkan punya kemampuan khusus untuk mengendalikan hati orang. Karena aku dikendalikan olehnya, aku melakukan hal-hal yang mengerikan ini. Long menjadi bingung dan kehilangan arah. Dia mulai mengoceh tidak masuk akal, berniat untuk menyalahkan Zuo Wen. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya untuk menangani situasi tersebut. Omong kosong. Keponakan Mo Wen sudah jelas-jelas memperingatkanmu karena kebaikan hatinya, tetapi kamu meragukannya berkali-kali, dan bahkan memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari. Kemudian, di kapal perang dewa, dia juga yang menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak hanya tidak berterima kasih, kamu bahkan memfitnahnya tanpa malu-malu. Zilong, kamu benar-benar menjijikan. Lei Jiah tidak dapat menahannya lagi dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat keras-keras. Dia sudah lama tidak senang dengan Zilong, dan kini Zilong masih saja mengoceh omong kosong, dia tidak peduli bahwa permaisuri Ziyang hadir dan dengan keras membantah Zilong. 4.377 Ziyang Daren, Zilong memang omong kosong. Kultifator iblis bernama Mo Wen memang menyelamatkan Zilong dan tiga orang lainnya, dan serangan itu juga diberitahukan kepada kita oleh Mo Wen. Awalnya, jika kami sudah mempersiapkan sebelumnya, kami bisa menyimpan sumber api suci dan menyeretnya sampai Anda tiba. Namun semua itu hancur karena serangkaian keputusan bodoh Zilong. Gadis suci Ziyuan juga segera keluar untuk memohon kepada Zua Wen, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Walaupun dia belum pernah bertemu Zua Wen, dari umpan balik yang diberikan Lei Jiya kepadanya, dia tahu bahwa Zua Wen tidak mempunyai niat jahat terhadap klan Ziyuan mereka, jadi dia mempunyai kesan yang baik terhadap Zua Wen. Ziy Panjang Wajah Zilong pucat pasi. Dia tahu bahwa perjuangannya sia-sia. Dengan begitu banyak orang yang menuduhnya, dia tidak punya jalan keluar. Petik 2 Bawa Zilong turun dan masukkan dia ke sel hukuman mati. Menurut aturan klan, dia akan dipenggal di gerbang luar kota dalam tiga hari. Kata Ziyang tanpa ekspresi. Zilong menundukkan kepalanya dengan putus asa. Dia masih ingin membantah, tetapi kemampuannya untuk berbicara telah disegel oleh gadis suci agung Ziyuan, dan kemudian dia diseret ke bawah oleh dua penjaga. Setelah Zilong dibawa pergi, Zua Wen dan Jiuyuan melangkah ke Aula di bawah pimpinan seorang penjaga. Di pintu masuk Aula, Zua Wen dan Zilong lewat. Dia diam-diam menatap Zilong, yang wajahnya pucat, dan tahu bahwa yang terakhir seharusnya dihukum. Dia takut tidak akan ada kesempatan baginya untuk menyerah. Setelah penjaga itu pergi dengan hormat, Zua Wen dan Jiuyuan pergi ke tim Leijia. Kamu adalah Moen, terima kasih banyak sebelumnya. Gadis suci Ziyuan tampak alami dan anggun, matanya yang indah tertuju pada Zua Wen, dan dia tersenyum ramah. Zua Wen juga membalas hormatnya, tetapi matanya diam-diam menatap ke arah Ziyang Daren di peron di depannya dan pria parubaya yang tengah duduk di kursi energi dan bersenang-senang dengan malas. Ini. Keduanya memberinya perasaan yang sangat berbahaya, terutama pria parubaya yang malas, yang bahkan lebih berbahaya daripada Ziyang Daren. Apakah kamu Moen? Bisakah kau memberitahuku bagaimana kau tahu tentang Heifa dan yang lainnya yang menyerang kapal perang dewa? Mahaguru wanita Ziyang berdiri di panggung dan menatap ke arah Zua Wen, mata indahnya sedikit menyipit. Di dalam. Dari percakapan antara Ziyuan dan Lei Jiya, dia mengetahui bahwa kultifator iblis muda ini hanyalah seorang kultifator nakal tanpa latar belakang. Selain itu, kultifasinya hanya berada di puncak kesengsaraan besar langit dan bumi. Ini. Dengan dasar kultifasi seperti itu, bagaimana dia bisa mengetahui rencana Heifa dan yang lainnya? Zua Wen sedikit mengernyit. Ia merasa sedikit jijik dengan pertanyaan arogansi yang, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menolak untuk menjawab sekarang karena ia berada di inti klan Ziksuan. Dia dengan tenang menceritakan pengalamannya di pasar gelap bawah tanah. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak bisa dia bicarakan, jadi dia mengabaikannya begitu saja. Ungu. Setelah mendengar ini, tatapan mata Female Supreme yang melembut. Terutama setelah mengetahui bahwa Zua Wen adalah seorang Master Arai Dewa di langit ketiga alam abadi, keraguan di hatinya pun sirna. Di dalam. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, Mahaguru Wanita Ziyang tidak menanyakan pertanyaan rumit lagi, dan Zua Wen juga diam-diam mundur ke kelompok Lei Jiya. Zua Wen bingung. Dia melirik Ziyang, yang tampak tenang seperti biasa. Ungu. Jatuhnya Qiong seharusnya menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan Ziksuan. Namun, setelah kembali ke kota suci Zisuan, dia tidak merasakan kesedihan di wajah siapapun. Semuanya tampak normal. Petik 2. Tampaknya masalah ini seharusnya diredam oleh Ziyang. Bahkan Sang Maha Suci dan yang lainnya tidak mendapatkan berita itu. Zua Wen menatap lekat-lekat pada supremasi wanita Ziyang dan berpikir dalam hati. Dengan aliansi 13 alam yang lebih tinggi, dia mengerti bahwa bahkan dengan pria parubaya yang dibawanya, mereka mungkin tidak dapat memperoleh kembali sumber api suci. Situasi. Dan sekarang sumber api suci ada di tangannya, hal itu bahkan lebih mustahil. Zuo Wen sangat jelas bahwa pada periode waktu berikutnya, akan ada kekacauan besar di antara alam-alam tinggi di sekitar sumber api suci. Dan sebagai penerima manfaat utama saat ini, Zua Wen harus bersikap rendah hati dan meninggalkan kota suci Zisuan sesegera mungkin. Ungu Ziyang jelas-jelas sedikit linglung. Setelah tidak mendapatkan cukup petunjuk, dia melambaikan tangannya dengan kecewa, dan Sang Maha Suci beserta yang lainnya bangkit dan pergi. Sangat. Tak lama kemudian, hanya Ziyang dan pria parubaya itu yang tersisa di kedalaman aulah. Petik 2 Ziyang, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Pria parubaya itu masih duduk malas di kursi ilusi. Matanya setajam pisau, dan dia menatap acu-ta'acu pada Ziyang, yang sedikit terganggu, dan bertanya dengan dingin. Ziyang memaksakan senyum dan berkata, Tuan, saya tidak menyembunyikan apapun. Begitukah, aku telah menerima pesan dari beberapa master klan agung dari alam yang lebih tinggi. Mereka mengatakan bahwa Ziyang telah jatuh. Pria parubaya itu bersandar dan memainkan jimat geokomunikasi di tangannya sambil bercanda. Ungu. Wajah Ziyang menjadi pucat pasi, dan tubuhnya yang halus bergetar. Dia menguatkan diri dan berkata, Ziyang. Ziyang telah jatuh. Ini, apa yang terjadi? Pria parubaya itu tidak peduli dengan tindakan canggung Ziyang dan melanjutkan, jatuhnya Ziyang juga berarti dia gagal melindungi sumber api suci. Sekarang, sumber api suci tidak lagi berada di tangan klan Ziyuan Anda. Ziyang buru-buru berkata, Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan mengambil kembali sumber api suci. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Oh, omong-omong, Anda mungkin tidak tahu bagaimana Ziyang jatuh. Dia terbunuh karena usaha gabungan 13 master ras agung dari alam yang lebih tinggi. Dan sekarang, sumber api suci dimiliki bersama oleh mereka, dan mereka bergiliran menggunakannya, dan intervalnya adalah 100 tahun. Dan mereka berencana untuk menambah persembahan ke berbagai alam super sebanyak 20%. Dengan kata lain, jika kalian masih menginginkan bantuan dan dukungan kami, kalian tidak hanya perlu merebut sumber api suci dari mereka, kalian juga perlu menambah persembahan setidaknya 50%. Dan saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Ini adalah keputusan para petinggi di alam lain. Pria parubaya itu bicaranya perlahan, kata-katanya bagaikan palu berat yang menghantam jantung Ziyang, membuatnya merasa tercekik. Petik 2 Jika anda bisa melakukannya, klan Zisuan anda akan tetap menerima dukungan kami. Pria parubaya itu perlahan berdiri. Ia menatap Ziyang yang tercengang, sementara senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Setelah itu, ia berbalik dan melambaikan lengan bajunya, menghilang di udara, hanya menyisakan suara samar. Petik 2 Setelah anda mengambil keputusan, kirimkan saya pesan dan biarkan saya melihat seberapa besar tekad anda. Ziyang perlahan berlutut di tanah dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, banyak tamu tak diundang datang ke alam skala hitam, dan semua anggota klan skala hitam keluar untuk menyambut mereka dengan upacara yang paling hikmat. Menghilangnya. Berita itu menyebar ke seluruh kota suci skala hitam, dan sebagian besar anggota klan skala hitam mendengar berita itu dan datang ke gerbang kota untuk menonton. Klan Luoshen, klan Blukian, klan Jadefeder, klan Nuwa. Total ada 12 klan yang datang. Kecuali klan Siran dan klan Zisuan, hampir semua klan dari wilayah yang lebih tinggi telah datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka semua ada di sini? Aku tidak tahu. Sejak ketua klan agung meninggalkan kota suci, dia belum kembali. Aku tidak tahu apakah dia tertunda oleh hal lain. Sekarang begitu banyak ahli telah datang, aku tidak tahu apakah ketua klan kedua dapat mengatasinya. Petik 2, petik 2. Para anggota klan Sisik Hitam saling berbisik. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan kagum. Dia. Klan Sisik Hitam hanya bisa dianggap sebagai klan tingkat menengah atau bawah di antara 15 domain yang lebih tinggi. Sekarang setelah para ahli dari 12 domain yang lebih tinggi datang, mereka tentu saja cukup gugup. Di luar gerbang kota suci skala hitam, di depan tim penyambutan agung adalah master klan kedua dari klan skala hitam, Hei Yong. Pada saat ini, dahinya dipenuhi keringat dingin. Melihat kedua belas kapal dewa yang melayang di udara, dia segera membungkuk kepada mereka dan berkata, Tuan-tuan, bolehkah saya tahu tujuan kunjungan Anda? Hei Yong sangat gugup. Dia melihat para master klan agung dari wilayah yang lebih tinggi di kapal-kapal dewa ini. Mereka semua adalah ahli dari alam penentang cahaya bintang kuno. Pada Di bawah pengepungan begitu banyak ahli dari alam penentang cahaya bintang kuno, kaki Hei Yong terus gemetar. Hatinya penuh dengan keraguan. Dia adalah master klan kedua dari klan sisik hitam. Tentu saja, dia tahu banyak informasi rahasia, termasuk upaya bersama dengan klan lain dari wilayah yang lebih tinggi untuk merebut sumber api suci. Namun, ketua klan agung Hei Fa belum kembali. Sebaliknya, kelompok ketua klan agung ini datang lebih dulu. Hal ini membuat Hei Yong memiliki firasat buruk di hatinya. Di langit, Loya berdiri di geladak kapal dewa yang paling utama. Matanya yang indah menatap ke bawah ke arah Hei Yong yang penuh hormat dan mengerutkan kening. Hei Yong, di mana Hei Fa? Setelah aku mengiriminya pesan kemarin, dia belum membalasku. Apa yang terjadi? Hei Yong bertanya. Hei Yong menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bertanya dengan ragu, bukankah ketua klan agung bersamamu? Dia belum kembali sejak dia pergi beberapa bulan yang lalu. Kata Luo Yong. Pupil mata Luo Ya sedikit mengecil. Saat hendak berbicara, Huang Jue yang berada di kapal dewa di sebelahnya mendengus dingin dan berkata, Hei Fa. Saya khawatir setelah dia memperoleh sumber api ilahi, dia mengambilnya untuk dirinya sendiri. Saya khawatir saya tidak tahu di mana dia bersembunyi sekarang. Mendengar perkataan Jue, para master klan agung dari klan domain tinggi lainnya juga mendidih karena marah dan bermusuhan. Tidak, Fa Hitam bukanlah orang seperti itu. Terlebih lagi, sumber api suci terutama digunakan pada kapal perang ilahi. Itu tidak dapat meningkatkan kultivasinya sendiri. Penggunaan sumber api suci yang paling tepat adalah untuk membangun koneksi dengan alam super dan memperkuat ekonomi dan fondasi klan. Apa alasannya dia menggelapkannya? Luoya tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Kuning. Jue mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa Hei Fa belum kembali ke kota suci skala hitam? Lagipula, dia tidak membalas pesanku. Aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain selain dia melarikan diri. Wajah Luoya menjadi gelap saat dia berkata, tidak, ada kemungkinan lain. Itu berarti Hei Fa telah mati, dan sumber api ilahi telah diambil oleh seseorang. Begitu dia berbicara, Huang Jue, Landau, dan para ahli lainnya terdiam. Hei Yong, apakah kau sudah memeriksa tablet kehidupan Hei Fa? Luoya menatap Hei Yong yang kebingungan dan bertanya dengan muram. Ini, tablet kehidupan Master Klan Agung selalu diabadikan di istananya. Aku memeriksanya secara teratur. Aku belum pernah ke istananya akhir-akhir ini. Kata Hei Yong dengan wajah pucat. Sekarang bawa kami ke istana Hei Fa. Luoya melambaikan lengan bajunya dan membawa Hei Yong yang kebingungan ke kapal perang ilahi. Kemudian, mengabaikan batasan kota suci skala hitam, dia mengemudikan kapal perang ilahi ke kedalaman kota Kuning. Jue, Landau, dan sebelas ahli cahaya bintang lainnya tidak mau kalah dan mengikuti di belakang. Banyak anggota klan sisik hitam merasa sedih di hati mereka. Aturan larangan terbang kota suci mereka tidak berguna di hadapan kelompok ahli ini. Itulah kesedihan karena menjadi lemah. Jika klan mereka sekuat klan Zizuan, kelompok orang ini tidak akan berani bersikap kurang ajar. Huang Jue Di bawah pimpinan Hei Yong, sekelompok ahli yang dipimpin oleh Luo yang memasuki istana Hei Fa. Di bagian terdalam istana, terdapat sebuah kuil hitam kecil, tempat tablet kehidupan Hei Fa diabadikan. Pada Di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip, tablet kehidupan yang berkilau dan bening itu telah lama hancur, redup dan tak bernyawa. Petik 2 Hei Fa benar-benar mati. Wajah Luoya menjadi sangat jelek, dan yang lainnya bahkan lebih bingung dan jengkel. Petik 2 Siapa ini? Siapa yang bisa membunuh Hei Fa? Napas Landau cepat, dan matanya merah. Dia merasa tidak percaya. Pada saat ini, Mereka adalah kelompok orang terkuat di bawah alam Transenden, dan tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuh Hei Fa semudah itu. Pada saat ini, Selain dia, mereka tidak dapat menemukan orang lain yang memiliki kemampuan membunuh Hei Fa. Petik 2 Mungkinkah Z yang diam-diam mengambil tindakan? Seseorang bertanya. Petik 2 Saat itu, Z yang baru saja kembali ke kota Suci Sisuan. Dia bahkan tidak tahu bahwa kita telah bergabung. Luoya dengan tegas membantah. Mungkinkah penguasa alam tertinggi secara pribadi mengambil tindakan? Huang Jue menarik napas dalam-dalam dan berkata, Setiap orang. Semua orang terdiam. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Tuhan itu. Dia sangat kuat. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Hei Fa memang bukan tandingannya. Namun, yang tidak mereka pahami adalah bahwa Tuhan itu tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Mereka telah mengusulkan untuk memberikan upeti yang lebih tinggi, dan mustahil bagi Tuhan itu untuk menolak permintaan tersebut. Mungkinkah klansi-suan mempunyai hubungan yang baik dengan para penguasa alam tertinggi sehingga mereka berinisiatif mendukung klan Zizuan sampai sejauh itu. Pertama. Pada saat itu, Luoya, Landau, Huang Jue, dan yang lainnya terdiam membisu. Ini. Jika para ahli dari alam tertinggi ikut campur dalam masalah ini, tidak peduli seberapa marahnya mereka, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Bagaimanapun, kekuatan gabungan lebih dari selusin alam tingkat tinggi mungkin tidak sedalam fondasi salah satu kekuatan besar dari alam tertinggi. Keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Petik 2. Hmm, Tuan itu menjawabku. Luoya melepas jimat Giyok komunikasi di pinggangnya, mengucapkan sebuah kalimat, dan memeriksa pesan yang ada di dalam jimat Giyok tersebut. Huang Jue, Landau, dan yang lainnya menundukkan kepala dengan lesu. Mereka menduga bahwa Tuan ini mungkin memperingatkan mereka untuk tidak menyerang klan Zizuan di masa mendatang dan merebut sumber api ilahi. Heifa tidak dibunuh oleh Tuan ini. Pembunuhnya orang lain, kata Luoya. Luoya tiba-tiba menyingkirkan jimat Giyok komunikasi itu. Matanya yang indah memancarkan niat membunuh yang dingin dan dalam. Apa, apa yang terjadi? Huang Jue bertanya dengan cemas. Tuan ini berkata bahwa dia setuju dengan syarat-syarat kami dan berkata bahwa kami dapat menggunakan sumber api ilahi secara bergantian. Ini juga merupakan keputusan para Tuan di balik ini. Luoya berkata dengan aneh. Petik 2. Ini berarti bahwa Tuan ini bahkan tidak tahu bahwa sumber api ilahi tidak lagi berada di tangan kita. Maka pembunuhnya tidak mungkin Tuan ini. Pupil mata landau mengecil seperti jarum saat dia berkata dengan tidak percaya. Petik 2. Siapa lagi yang bisa membunuh Heifa dengan begitu bersih? Alis Huang Jue berkerut erat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Luoya. Ia berdiri dan berkata, selidiki. Kita harus mencari tahu. Asal kita tahu di mana Heifa tewas, aku bisa menggunakan teknik rahasia untuk memutar balik kejadian pertempuran itu. Semua orang, tolong kerahkan seluruh kekuatan kalian dan cari tahu dalam waktu singkat. Jika Tuan itu tahu bahwa kita kehilangan sumber api ilahi, kita tidak bisa memikul tanggung jawab. Begitu Luoya mengatakan ini, ekspresi semua orang yang hadir menjadi sangat serius. Mereka semua menyadari keseriusan masalah ini. 4.379 Di kota Suci Zisuan, ada banyak tokoh berkumpul di lokasi kapal dewa. Kapal dewa yang besar itu, bagaikan seekor binatang raksasa, terletak di tengah-tengah ruang terbuka, dan di sisi kirinya, pintu emas gelap, yang tingginya beberapa kaki, perlahan-lahan tergeletak di tanah. Di belakang pintu emas gelap itu, terdapat anak tangga yang rapi dan teratur, dan ujung anak tangga itu mengarah ke bagian dalam kapal dewa. Pada saat ini, di pintu masuk kapal dewa, ada antrean panjang. Banyak kultifator yang membeli tiket ke kapal dewa secara sadar mengantre di sini. Ini seharusnya menjadi penerbangan terakhir ke kota Suci Zisuan. Di pintu masuk ruang terbuka, Zuo Wen memasuki tempat itu dikelilingi oleh sekelompok Lei Jia, Lei Yu, Chen Yin, dan De Jiuyuan. Lei Yu melihat ke arah kapal dewa besar yang muncul dari tempat aneh itu dan berkata dengan penuh emosi. Senior Lei Yu, apa maksudmu? Zuo Wen bertanya dengan heran. Sumber api suci belum ditemukan, dan sejak putri tertinggi Zikiong mengejar Luoya dan Heifa, tidak ada kabar lagi. Dan energi kapal suci ini hanya dapat mengandalkan sumber api suci di alam yang lebih tinggi ini. Sekarang, sumber api suci belum ditemukan, dan kapal suci itu telah kehilangan dukungan energi jangka panjang. Waktu yang bisa ditempuhnya hanya perjalanan pulang pergi ini. Jika tidak ada sumber api suci untuk mengisi ulang energi, kapal suci ini hanyalah tumpukan besi tua. Lei Yu menjelaskan dengan sabar. Zuo Wen menganggup diam-diam. Jadi begitulah, energi penggerak kapal dewa berasal dari sumber api suci. Tidak heran klan Zisuan sangat mementingkannya. Keponakan Mo Wen, aku dengar dari Jiuyuan bahwa kamu adalah sifunya, dan dia bersikeras mengikutimu. Aku tidak keberatan dengan ini. Dengan tingkat formasimu, kau lebih dari cukup untuk menjadi tuannya atau bahkan tuanku. Lei Jia berjalan keluar. Ia menatap cucunya Jiuyuan, lalu menatap Zuo Wen. Ia melanjutkan, Saya harap Anda dapat membantu saya merawatnya dengan baik. Bagaimanapun, ia sudah lama tidak berada di klan, dan saya sangat tidak kompeten sebagai seorang nenek. Jiuyuan buru-buru menghiburnya dan berkata bahwa setelah dia pergi, dia akan menjaga dirinya sendiri. Senior Lei Jia, jangan khawatir. Karena Jiuyuan adalah muridku, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Selain itu, dia tidak bisa selalu berada di sisiku. Setelah dia cukup belajar, aku akan memintanya untuk kembali dan membantu suku Lightning Araimu, kata Zuo Wen sambil tersenyum. Selanjutnya, Lei Yu, Chen Yin dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Zuo Wen dan Jiuyuan satu persatu. Saat Zuo Wen dan Jiuyuan hendak memasuki bagian belakang barisan panjang, wanita suci agung Ziyuan muncul. Sang Dewi Agung, Ziyuan, sedang duduk di kereta kesayangannya yang ditutupi oleh kerudung. Kemanapun dia lewat, cahaya ungu memenuhi udara, seperti pita ungu yang melesat di langit. Kereta itu mendarat di samping Zuo Wen. Para pelayan cantik yang berdiri di sekitar kereta mengangkat kerudung, dan Ziyuan, yang secantik bunga, berjalan keluar dengan lembut. Sosoknya yang anggun, kulitnya yang cerah, dan temperamennya yang luar biasa segera menarik perhatian sebagian besar orang yang hadir. Demi bisa melihat sekilas Ziyuan, banyak kultifator di barisan depan bahkan berlari ke belakang untuk mengintip. Tuan Muda Mowen, apakah Anda terburu-buru untuk pergi? Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Ziyuan belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Ziyuan menunjukkan senyum tipis, dengan persona yang tak tertandingi. Zuo Wen tersenyum tipis dan berkata, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, aku tidak melakukan apapun. Itu semua berkat dua wanita tertinggi dan wanita suci agung yang telah membalikkan keadaan. Ziyuan cukup senang dengan kata-kata Zuo Wen. Matanya yang indah perlahan-lahan jatuh pada barisan panjang di depannya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Mowen, biarkan Ziyuan melakukan yang terbaik. Anda tidak perlu mengantre, Anda bisa langsung memasuki kapal dewa. Setelah Ziyuan mengeluarkan geokomunikasi dan mengirim pesan, tak lama kemudian, dua orang keluar dari kapal dewa. Mereka mendatangi Ziyuan dan memberi hormat terlebih dahulu, lalu berjalan ke arah Zuo Wen dan Ziyuan. Kalian berdua, karena kalian adalah sahabat wanita suci agung, kalian juga tamu terhormat kami. Kami telah menyiapkan kotak khusus untuk kalian berdua. Silakan ikut dengan saya. Kedua pria itu berkata dengan hormat. Zuo Wen tidak menolak. Setelah memberi hormat kepada Ziyuan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia mengikuti kedua pria itu dan memasuki kapal dewa di bawah tatapan iri banyak orang. Kotak yang disebut istimewa itu sebenarnya adalah kotak terbaik di kapal dewa. Hanya ada sepuluh kotak seperti itu di seluruh kapal dewa. Ruang kotak itu sangat besar, hampir seribu meter persegi, dan dekorasi di dalamnya bahkan lebih mewah. Selain itu, ada tujuh pembantu cantik di kamar pribadi yang siap sedia setiap saat, memberikan pelayanan yang cermat. Benar-benar boros. Ziyuan berjalan mengelilingi kotak itu dan tak kuasa menahan rasa kagumnya. Ia terkejut dengan kemewahan kotak itu. Kalian bertujuh pergi duluan. Jika aku membutuhkanmu, aku tentu akan memanggilmu. Kata Ziyuan kepada tujuh pelayan cantik yang berdiri di dalam kotak. Para pelayan cantik itu saling memandang, tetapi mereka tidak berani menentang perintah Ziyuan dan meninggalkan kotak itu. Setelah para pelayan pergi, Ziyuan melepaskan San Lingyun, Duan Zipeng, Sipotian dan yang lainnya. Terlalu boros baginya dan Jiuyuan untuk menempati kotak sebesar itu. Lebih baik berbagi saja. Sekitar setengah jam kemudian, seluruh kotak tiba-tiba berguncang, dan kemudian tiba-tiba terasa tidak berbobot. Ziyuan mengerti bahwa kapal dewa telah mulai berangkat. Tidak lama setelah kapal dewa meninggalkan kota suci Ziyuan, Luoya, Huang Jue dan Landau perlahan mendarat di hutan di perbatasan wilayah Ziyuan. Baru-baru ini terjadi pertempuran besar di hutan ini, dan itu adalah nafas level cahaya bintang kuno. Ayo kita pergi dan lihat. Tatapan mata Huang Jue setajam pisau. Ia melihat ke sisi timur hutan. Pohon-pohon tinggi yang lebat hancur menjadi serbuk gergaji yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk lubang besar. Mereka jatuh ke dalam lubang. Setelah mencari dengan saksama, Landau tiba-tiba membungkuh, mendorong tanah di bawah kakinya, dan menemukan sebuah cincin perak. Su delapan. Ini adalah cincin Heifa. Dia benar-benar bertengkar dengan seseorang di sini. Landau mengambil cincin perak itu, berjalan cepat ke Huang Jue dan Luoya, lalu menyerahkan cincin itu. Luoya mengambil cincin itu, dan setelah memastikan bahwa cincin itu memang cincin Heifa, matanya yang indah menjadi sangat bermartabat. Selanjutnya, aku akan melakukan seni rahasia komunikasi psikis, yang akan mengkonkretkan semua yang telah terjadi di sini dalam beberapa hari terakhir. Kau ingat untuk menjagaku, dan jangan pernah membiarkan apapun menggangguku. Luoya berkata dengan serius. Landau dan Huang Jue mengangguk dengan hati-hati. Mereka berpencar kedua arah, sambil berjaga-jaga terhadap kemungkinan bahaya di sekitar mereka, dan mengamati ritual psikis Luoya. Luoya mengeluarkan berbagai botol dan toples dari artefak penyimpanan. Pertama, ia menaburkan bubuk bening berbentuk lingkaran, lalu menaburkan berbagai cairan obat berwarna di dalam botol dan toples ke dalam tanah secara teratur. Tanah yang awalnya berwarna coklat dicampur dengan berbagai macam cairan obat dan diwarnai menjadi berbagai macam warna. Selanjutnya, tanah tersebut perlahan-lahan menyatu dengan cara yang aneh. Pada akhirnya, cairan obat berwarna-warni itu membentuk pola aneh, dan pola terakhir itu akhirnya memunculkan spiritualitas misterius. Spiritualitas terus menyebar, terbang ratusan kaki tinggi di udara, seperti kuas cet yang berenang di udara, menggambar berbagai pola. Polanya menjadi semakin jelas dan akhirnya hutan yang tenang tampak. 4.380 Lautan pepohonan ini persis berada di tempat Luoya dan yang lainnya berada. Huang Jue dan Landau tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala melihat bayangan aneh yang muncul di udara. Dalam gambar, saat itu malam yang gelap gulita. Hutan dalam kegelapan itu sangat aneh, dan roh jahat serta hantu ada di mana-mana. Tiba-tiba sebuah sosok datang dari jauh. Itu Heifa, Su Delapan. Luoya, Landau, dan Huang Jue segera mengenali sosok Heifa yang mereka cari. Heifa sangat berhati-hati dalam gambar itu. Tepat saat dia memasuki hutan dan hendak meninggalkan perbatasan alam Giyok Ungu, ekspresinya berubah. Di belakangnya, sesosok hitam datang menyerbu ke arahnya. Sosok hitam itu menyatu dengan malam. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, mereka akan mengira itu hanyalah kegelapan malam. Setelah Heifa menghindari serangan itu, kegelapan di depannya bergeliat perlahan, dan sebuah kapal dewa hitam muncul. Di haluan kapal dewa berdiri seorang kultifator iblis muda dengan mata merah. Gambar berikutnya adalah pertarungan antara keduanya. Kultifator iblis muda menggunakan formasi dewa petir tak tertandingi untuk membunuh Heifa. Siapa ini? Landau dan Huang Jue kebingungan. Dari gambar itu, mereka dapat melihat bahwa kultifasi kultifator iblis muda itu sangat lemah. Dia hanya berada di puncak kesengsaraan Qiankun. Alasan dia bisa membunuh Heifa adalah karena formasi kuat di tangannya, yang membunuh Heifa. Itu dia. Bibir ceri loya terbuka sedikit, dan dia hampir kehilangan ketenangannya. Dia pernah melihat kultifator iblis muda ini sebelumnya. Ketika mereka menyerang kapal dewa, Heifa terjebak dalam formasi dewa petir yang tak tertandingi, dan kultifator iblis muda inilah yang mengendalikan formasi tersebut. Kemudian, saat dia menyelamatkan Heifa, dia menggunakan kekuatan teknik rahasia untuk membekukan pemuda ini dan yang lainnya menjadi patung es. Dia mengira pemuda ini pasti sudah mati, tetapi dia tidak menyangka dia masih hidup. Terlebih lagi, dia diam-diam mengikuti Heifa dan membunuhnya untuk mencuri harta karunnya. Bagaimana pemuda ini tahu rute pelarian Heifa? Landau merasa tidak percaya. Heifa sangat berhati-hati. Jika dia tidak mengikutinya secara diam-diam sejak awal, dia tidak akan bisa menyusulnya. Kapal suci pemuda ini sangat aneh. Kapal itu bisa menyatu dengan malam dan tidak bisa dilacak. Aku pikir sangat mungkin dia datang ke sini bersama maha guru wanita Zikiong dan menyaksikan semua yang terjadi. Pada awalnya, ketika begitu banyak dari kita berkumpul bersama, dia tidak berani bergerak. Dia menunggu sampai Heifa pergi dengan sumber api ilahi sebelum diam-diam mengikuti kita, luo yang menganalisis dengan wajah muram. Dasar bocah licik. Kalau aku tangkap dia, aku akan mencabik-cabiknya. Blue Dao meraung marah. Dia merasa dirugikan. Jika sumber api ilahi telah diambil oleh seseorang yang lebih kuat dari mereka, dia akan merasa lebih baik. Namun, sekarang, asal api suci telah direnggut oleh sampah bencana besar langit dan bumi. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa sangat sedih dan tertekan. Luoya, bisakah kau menyimpulkan lokasinya saat ini? Huang Jue bertanya dengan ekspresi tak sedap dipandang. Luoya sedikit mengernyit dan berkata, jika anak ini tidak lebih dari tiga domain tingkat tinggi dari kita, aku dapat menentukan lokasi tepatnya. Jika dia terlalu jauh, aku hanya dapat menyimpulkan hasil yang sangat samar. Biar saya coba. Saat dia berbicara, segel tangan Luoya berubah dan dia memercihkan cairan obat dalam botol lain ke tanah. Semua jenis cairan obat yang berbeda bercampur menjadi satu untuk membentuk pola yang lebih aneh. Pola itu memancarkan cahaya yang kuat dan kemudian membumbung tinggi ke langit. Di langit, titik cahaya yang sangat terang mengembun. Titik cahaya itu terus berputar-putar di langit, seolah sedang mencari sesuatu, tetapi juga seolah tidak menemukan apa yang dicarinya dan sangat cemas. Pada akhirnya, titik cahaya itu menghilang menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan turun dari langit. Apa, apa yang terjadi? Blue Dao dan Huang Jue sama-sama tercengang. Anak ini sangat jauh dari kita. Dia bahkan tidak berada di ranah tingkat tinggi lagi. Kemungkinan besar dia menuju ke wilayah tertinggi. Agar bisa meninggalkan domain tingkat tinggi, dia mampu menghalangi deduksiku dengan sangat bersih, kata Luoya sambil mengerutkan kening. Domain tertinggi, mustahil. Hanya ada satu cara untuk berpindah dari ranah tingkat tinggi ke ranah tertinggi, yaitu dengan menaiki kapal dewa. Mungkinkah kapal dewa kota suci Zisuan masih beroperasi? Pupil mata Huang Jue mengecil. Oh tidak, aku ingat hari ini adalah penerbangan terakhir kapal dewa. Dengan kata lain, orang ini telah melakukan penerbangan ini dan meninggalkan kota suci Zisuan. Blue Dao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata tanpa berpikir. Kita harus menghentikan anak ini. Satu-satunya yang dapat melakukan ini sekarang adalah Tuhan. Aku akan melaporkan hal ini kepadanya. Luwoya menggertakan giginya dan berkata. Ekspresi Blue Dao dan Huang Jue berubah drastis. Jika penguasa itu tahu bahwa mereka telah kehilangan sumber api suci, ketiga belas orang yang telah bergabung untuk merebut sumber api suci akan menderita. Lagipula, Tuhan itu tidak hanya memiliki satu orang yang berdiri di belakangnya, tetapi beberapa pasukan besar. Namun, mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara mereka dapat menyelamatkan situasi. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka benar-benar akan tamat. Luwoya, jelaskan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ini semua salah Heifa. Blue Dao tiba-tiba mengingatkannya. Luwoya menghela nafas dalam hatinya dan mengangguk. Kesalahan ini terlalu besar untuk mereka tanggung. Mereka hanya bisa mengecewakan Heifa. Di kota Suci Zisuan, jauh di dalam ola wanita tertinggi, seorang pria parubaya tengah bersandar malas di sebuah tempat tidur besar. Di kedua sisi tempat tidur, ada dua pelayan berpakaian terbuka. Salah satu dari mereka melambaikan kipas daun katail, sementara yang lain secara pribadi memberi makan pria parubaya itu berbagai buah dewa. Pria parubaya itu menyipitkan matanya sedikit. Dalam benaknya, dia berpikir tentang bagaimana cara membuat 13 master klan agung memberikan lebih banyak persembahan. Di alam bawah, hilangnya sumber api suci bukanlah hal buruk baginya dan kekuatan di belakangnya. Setidaknya mereka dapat menikmati persembahan yang lebih tinggi, dan sumber api suci tidak perlu disediakan oleh mereka lagi. Lagipula, tidak banyak sumber api suci di antara pasukan di belakangnya. Itu sangat berharga. Mereka bersedia mengambil satu dan meletakkannya di alam yang lebih tinggi karena mereka tertarik pada persembahan yang melimpah dari alam yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, mereka ingin memperkenalkan bakat sejati dari alam yang lebih tinggi ke alam super mereka. Hem, Luoya mengirim pesan lagi. Saya tidak tahu harus melaporkan apa. Pria parubaya itu menyadari bahwa jimat biokomunikasi di pinggangnya terus-menerus berkedip. Dia dengan santai mengambil jimat itu. Setelah memeriksa pesannya, tubuhnya tiba-tiba menegang, lalu dia tiba-tiba melompat. Kedua pelayan yang awalnya berdiri di kedua sisi pria parubaya itu terkejut dan berteriak. Bising. Mata lelaki setengah bayak itu merah padam. Dia menatap dingin ke arah dua pelayan yang berteriak-teriak itu. Dengan lambayan tangannya, dua pelayan malang itu hancur baik jiwa maupun raganya. Kalian kehilangan sumber api suci. Kalian berdua benar-benar hebat. Pria parubaya itu tidak dapat menahan amarahnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri dengan susah payah, dia segera meninggalkan tempat itu untuk mencari permaisuri siang. Pertama-tama, ia perlu mengetahui rute spesifik kapal perang dewa, lalu memberi tahu atasannya untuk mencegat kapal perang dewa. Ia harus menemukan kultifator iblis muda itu. Aku benar-benar salah menilai dia. Kultifator iblis kecil itu benar-benar berani memiliki rencana terhadap sumber api suci. Dia benar-benar mencari kematian. Pria parubaya itu teringat suawan, yang dilihatnya di aula utama, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan.